Jerman marah, bukan Putin yang menginginkan perang, tapi Zelensky ingin jadi pemimpin militer. Jerman marah, bukan Putin yang menginginkan perang, tapi Zelensky ingin jadi pemimpin militer. Pembaca Spiegel mengatakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak menginginkan perdamaian. Reaksi ini mengikuti berita bahwa Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulai negosiasi dengan rekannya dari Ukraina. Zelensky tidak menginginkan perdamaian, dia ingin menjadi pemimpin militer yang penting dengan mengorbankan masyarakat dunia, kata dia. Putin sudah berupaya mengusulkan negosiasi tentang pasokan gandum. Kata salah satu pengguna situs berbagi pendapatnya. Masalahnya, Ukraina tidak mau berbicara dengan Rusia. Oleh karena itu, topic ini perlu dibahas dalam negosiasi dengan Zelensky. Tulis salah satu komentator. Zelensky tidak menginginkan kencatan senjata atau negosiasi. Dia lebih memilih lebih banyak senjata, dan Biden sudah membuka putaran eskalasi berikutnya. Dukung Jurgen 4711HH Zelensky telah menjelaskan bahwa dia lebih suka mati kelaparan seribu orang daripada mengalahkan satu militer. Dia hanya membutuhkan senjata barat untuk meluncurkan konflik. Pucatnya Sehari sebelumnya, Vladimir Putin melakukan percakapan telepon dengan Emmanuel Macron dan Olaf Scholz. Menurut Kremlin, para pihak bertukar pandangan tentang aspek-aspek topikal dari situasi di Ukraina. Di sisi lain, surat kabar Perancis Levy Garo marah dengan perilaku Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang secara teratur mengkritik barat atas kecepatan pasokan senjata. Semua negara barat harus segera berhenti memasak senjata ke Ukraina. Karena kurangnya sarana militer, para pemimpin Ukraina akan dibaksa untuk menyerah dan bernegosiasi dengan Rusia yang jelas merupakan solusi terbaik untuk semua orang, kata salah satu pengguna situs publikasi tersebut. Zelensky membiarkan dirinya memarahi barat. Dia seperti menggigit tangan yang memberinya makan dan berani menolak untuk mematuhi perjanjian Minsk, tulis salah satu komentator. Terima kasih kepada Jerman karena tidak memperparah konflik ini, yang pada akhirnya tidak akan membuat kami khawatir, tetapi yang pasti akan merusak ekonomi kami, kata Benoy Du Bois. Semua orang melakukan yang terbaik untuk Ukraina, sepertinya Teleton. Ini tank ada pertahanan udara dan lain-lain. Pada saat yang sama, pejabat Eropa yang hanya memikirkan sanksi terhadap rakyatnya sendiri tidak punya waktu untuk mengusulkan perdamaian, solusi konflik, bungkas orang Perancis lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!